Ruh Adam berputar-putar di dalam otak selama 200 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Allah SWT sudah menyempurnakan bentuk fisik Nabi Adam Maka Allah memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam tubuh Nabi Adam Dalam riwayat lain mengatakan Sesungguhnya ruh Adam masuk melalui otaknya Dan berputar-putar di dalam otak itu selama 200 tahun Kemudian barulah ruh itu turun pada kedua matanya Hingga Adam pun bisa melihat dan tampak olehnya dirinya yang masih berupa tanah kering Dan ketika ruh telah masuk ke kedua telinga Saat itu juga Adam dapat mendengar bacaan tasbih para malaikat Ketika ruh Adam turun pada batang hidungnya Lalu Nabi Adam pun menjadi bersin Dan tak kala Nabi Adam selesai bersin Sang ruh pun turun dari hidung ke mulut dan ke lisannya Lalu Allah mengajarkan Nabi Adam supaya berucap Alhamdulillah segala puji bagi Allah Maka Allah pun menjawab Ya Rahamu Ka Allah Tuhanmu merahmatimu wahai Adam Kemudian ruh itu pun turun ke dadanya Dan Nabi Adam tergesa-gesa untuk bangkit berdiri Tetapi tidak mampu Dari sebab peristiwa itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya manusia itu selalu tergesa-gesa Ketika ruh telah sampai di perut Nabi Adam Maka Nabi Adam pun dapat merasakan lapar dan menginginkan suatu makanan Kemudian masuklah ruh itu secara sempurna Merata ke dalam tubuh Nabi Adam Dan jadilah jasad Adam yang berupa daging Darah, keringat, dan otot Dan Allah pun memerintahkan ke para malaikat Untuk membawa Nabi Adam berkeliling langit Untuk memperkenalkan dan mengetahui beberapa keajaiban langit Demikian kisah ruh Nabi Adam yang berputar selama 200 tahun Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton